Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 bertempat pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Manado, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangiha, Bapak Roni SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, mendengarkan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Heni Heriani Mandalika, yang dibacakan oleh Majelis Hakim dengan nomor putusan perkara pidana nomor 30 garis miring Pitsus TPK 2021 PN Manado. Ada pun amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan, serta membebankan kepada terdakwa hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar 943.316.047 rupiah, subsidiar 2 tahun. Dan terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar 200 juta rupiah, dan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus tidak dibayar dengan pidana penjara selama 5 bulan. Tiga, membebankan kepada terdakwa hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar 943.316.047 rupiah. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paham dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh uang pengganti tetap, maka akan menyerang isi kebijaksanaan dan jelan untuk memperoleh uang pengganti tersebut. Dan dalam hal kekakutan, tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Terima kasih telah menonton!